Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Fakultas Hukum Universitas Jumber menyelenggarakan seminar nasional di Auditorium Fakultas Hukum dengan tema optimalisasi perlindungan terhadap batas wilayah dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jumber Muhammad Ali menjelaskan dan mengatakan latar belakang diselenggarakan acara seminar ini adalah ingin berkontribusi pada negara dan mendiskusikan masalah masuknya perahu negara lain yang masuk di perairan Indonesia. Hukum maritim ini dinilai sangat penting. Fakultas Hukum memandang perlu bahwa perbatasan laut Indonesia ada tiga utamanya yaitu ZEE, Landas Kontinen, dan Landas Teritorial. Masing-masing batas ini ternyata seluruh Indonesia belum ada kesepakatan walaupun sebenarnya ada konferensi internasional. Hal lain yang mendorong terselenggaranya seminar tersebut adalah menurut Muhammad Ali. Di beberapa media kritis juga ikut mendorong bahwasannya perjanjian batas laut ini segera dilakukan oleh negara-negara dunia karena akan berpotensi mengurangi sengketa wilayah perairan di sepuluh negara kepulauan. Kalau kita bicara tentang masalah batas negara tadi disebut bahwa ada sepuluh batas perairan laut Indonesia yang berdampingan dengan negara lain. Dan hukum maritim ini menjadi peran strategis karena Indonesia termasuk bagian dari negara sebagai negara maritim dunia. Jadi Fakultas Hukum memandang perlu bahwa walaupun kita di ujung timur tapi kita punya kontribusi terhadap perkembangan hukum laut internasional. Bahwa saat ini perlu diketahui bahwa perbatasan laut Indonesia itu ada tiga hal yaitu tentang ZEE, landas kontinen, dan landas peritoria. Menurut Dr. Hari Utomo, kasus perairan Natuna itu muncul karena adanya tindakan kapal China yang masuk ke perairan Indonesia dengan dasar sembilan titik terputus yang menghubungkan perairan Indonesia. Dimana perairan tersebut merupakan tradisional fishing ground melayang China. Padahal pemerintah China sudah meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai dasar dan di samping itu Indonesia dan China tidak pernah ada perjanjian tentang masalah tersebut. Kalau tidak aman, ya tidak perlu. Karena kapal-kapal kita kan terbatas, Pak. Nah, jadi kapal-kapal perang itu kapalnya angkatan laut itu kapal kita dibanyakan dengan luasnya wilayah kita itu sangat kurang. Jadi yang kita pilih, kalau kita tidak punya uang untuk beli kapal banyak, makanya kita pilih operasi skala prioritas. Prioritas yang mana yang paling rawan itu yang didorita. Artinya pemerintah harus ini lagi ya, Pak, ya? Untuk pengadaan kapal perang dan sebagainya. Saya tidak bilang begitu. Tetapi memang jumlah kapal perang kita masih kurang. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.